Dan Rem 073 Makutarama, Kolonel Infantri Ari Prasetya perintahkan anggotanya untuk menjunjung tinggi netralitas di pemilihan kemarahan daerah 2024. Instruksi tersebut disampaikan saat menyambangi Kodim 0718 Pati dan Kombi C-Yonif 410 Alukoro pada Senin pagi. Kolonel Infantri Ari Prasetya mengatakan bahwa sebentar lagi akan dilaksanakan pilkada serentak. Maka dari itu netralitas anggota TNI harus dijunjung tinggi dan tetap semangat dalam setiap melaksanakan tugas. Selain itu kunjungannya di Bumi Minatani juga untuk mengenalkan dirinya yang baru menjabat selama dua bulan sebagai Danrem 073 Makutarama. Menurutnya silaturahmi itu penting dilakukan untuk membangun kerjasama yang baik antar anggota. Berbagai arahan pun diberikan kepada anggotanya yang bertugas di Kabupaten Pati. Dia mengaku sangat terkesan dengan Kabupaten Pati mengingat kunjungan tersebut merupakan yang pertama kalinya. Tadi pesan khusus arahan ya sebentar lagi mungkin kaitannya dengan pilkada serentak juga yang kita lakukan. Netralitas dijunjung tinggi kemudian hindari pelanggaran anggota kemudian juga tetap semangat dalam setiap melaksanakan tugas. Rencananya ia akan bertolak ke Kabupaten Kudus setelah mendatangi pendopok kantor Bupati Pati. Kolonel Infantri Arief Prasetya berharap pergelaran pilkada Pati nantinya dapat berjalan kondusif. Mengingat Pati merupakan wilayah yang besar dan tentunya banyak tantangan. Tim Liputan, Cahaya TV